Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ilazi an aman nabi nikmatil imani wal islam. Wanusuli wanusulimu ala khairil anam sejina muhammadin wa alla alihi wassubihin azimain amma ba'at. Baik para Iwanvila, para mualim dan juga para subscriber saya dimanapun anda berada. Kembali lagi dengan Bang Umar Alfarizki tetap di kanal channel youtube Umar Alfarizki. Baik para Iwanvila, para mualim dan para subscriber saya ya dimanapun anda berada. Untuk kesempatan hari ini Bang Umar merespon salah satu konten dari public figure ya. Beliau adalah Bang Haji ya. Dimana di podcast beliau ada salah satu konten yang akan saya respon ya. Yang dimana di dalam podcast tersebut Bang Haji membacakan sebuah surat yang diduga dari Robito Alawiyah. Terus bagaimana isi surat yang dibacakan Bang Haji dari Robito Alawiyah. Kita akan simak video berikut ini. Yang terhormat Bapak R. Budi Maulana, Managing Roma Irama Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan ni'mat yang tak terhitung jumlahnya. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga dan segenap sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Berkenaan dengan surat yang kami terima dari Soneta Corporation tanggal 25 Juni 2024 mengenai undangan menghadiri podcast Bisikan Roma terkait isu nasab, sebelumnya Robito Alawiyah menyampaikan terima kasih atas undangan tersebut. Kami sangat menghargainya, namun mohon maaf, Robito Alawiyah tidak dapat memenuhi undangan podcast Bisikan Roma, karena Robito Alawiyah adalah lembaga resmi yang akan menyampaikan hal terkait nasab sesuai dengan kaedah ilmu nasab dan peraturan organisasi. Apabila saudara ingin memperdalam mengenai ilmu nasab, dapat berkunjung ke Maktab Daimi Robito Alawiyah. Dengan senang hati kami menerima kedatangan saudara. Sekarang informasi, Maktab Daimi Robito Alawiyah adalah lembaga resmi yang melakukan penelitian dan pencatatan keabsahan nasab. Kami menerima pengajuan nasab dari siapapun untuk diteriti keabsahannya sesuai kaedah ilmu nasab. Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dewan Pengurus Pusat Robito Alawiyah, Taufik bin Abdul Qadir Asakaf, Ketua Umum, dan siapa ini? Muhammad bin Muhdor Al-Hamid, Sekretaris Umum di Tanda Tangani. Baik para Iwan Villa, para mualim, dan para subscriber saya baru saja kita mendengar ya bagaimana isi dari video yang ada di dalam podcastnya Bang Haji ya yang dimana Bang Haji itu membacakan surat dari Robito Alawiyah terkait Bang Haji mengundang Robito Alawiyah untuk datang ke podcastnya Bang Haji. Nah seperti itu intinya ya. Jadi begini ya Bang Haji Roma Irama ya. Kita tahu bahwa Robito Alawiyah itu adalah salah satu lembaga ya. Kalau misal mengundang Robito Alawiyah terkait masalah nasab kan beberapa bulan yang lalu atau kurang lebih setahun yang lalu Robito Alawiyah itu sudah membuka sebuah statement. Kalau yang mau berbicara terkait masalah nasab silahkan datang ke Robito Alawiyah bawa kitabmu dibahas di Robito Alawiyah. Dan itu pun harus secara ilmiah dan akademis gitu ya. Dan kita lihat bagaimana isi surat tadi ya kan. Untuk membicarakan masalah nasab itu pasti menyangkut dengan yang namanya alinasab. harus sesuai dengan para pakar nasab gitu ya. Jadi kalau Robito Alawiyah diundang pada sebuah podcast untuk membicarakan masalah nasab secara ilmiah dan akademis mungkin apa ya. Mungkin salah tempat gitu loh Bang Haji ya. Karena podcast itu ya atau sendiri podcast itu hanya untuk sekedar sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Dan kalau untuk membahas terkait masalah nasab Mbak Alawiyah secara ilmiah dan akademis ya tempatnya bukan di podcast Bang Haji ya. Nah harus diperhatikan tuh ya. Ya jelas aja Robito Alawiyah itu nggak mau gitu loh. Kenapa? Karena Robito Alawiyah pasti mengetahui loh ini kok dibawa ke podcast gitu. Bukankah membahas masalah nasab ini harus serius gitu. Harus ilmiah, harus akademis gitu ya. Bukan dibahas pada sebuah podcast gitu ya kan. Jadi ya Bang Haji tahu sendiri lah misalnya kalau Bang Haji ingin tahu tentang masalah nasab Mbak Alawiyah alangkah baiknya Bang Haji itu datang ke Robito Alawiyah gitu. Kan beberapa bulan yang lalu kurang lebih setahun yang lalu itu kan sudah diundang sama Robito Alawiyah kan. Kalangan Ima Dudin gitu. Nggak perlu kowar-kowar di media sosial gitu. Silahkan datang bawa kitabmu. Nah dibahas di Robito Alawiyah dan pasti akan didatangkan para pakar-pakar nasab gitu. Nah kalau cuma Robito Alawiyah diundang ke podcast Anda ya kan. Membicarakan masalah nasab ya kan. Ya Robito Alawiyah nggak mau ya kan. Ya gimana ya. Bang Haji pasti tahu sendirilah apalagi masalah nasab itu kan sekarang udah viral. Ya kalau mau tahu tentang nasab Mbak Alawiyah silahkan aja datang ke Robito Alawiyah gitu loh. Yang berkepentingan ya itu yang datang gitu. Misal kalau Bang Haji ingin edukasi terkait nasab Mbak Alawiyah ya datang ke Robito Alawiyah gitu. Jangan Robito Alawiyahnya diundang gitu loh. Membahas masalah nasab kan gimana ya. Saya nggak habis pikir gitu. Contoh misal kalau gue mau pengen tahu gue mau belajar ya pasti gue datang ya kan. Ke sebuah tempat yang dimana tempat tersebut mengajarkan sesuatu tentang apa yang ingin saya pelajari gitu. Kalau diundang cuma untuk podcast ya kan mohon maaf Bang Haji ya. Bang Umar itu juga konten kreator Bang Haji ya. Konten kreator Bang Umar juga tahu gitu loh seluk beluk terkait masalah podcast gitu loh Bang Haji. Ya kalau Bang Haji itu ingin istilahnya mau mengerti terkait masalah nasab Mbak Alawiyah secara ilmiah dan akademis datang aja ke kantornya gitu. Datang ke kantornya tanya sesuka hati dari Bang Haji. Pasti dijelaskan gitu. Kenapa? Karena di Robito Alawiyah itu kan banyak gitu. Para pakar-pakarnya nanti kan bisa diundang juga sama Robito Alawiyah gitu. Untuk membahas terkait masalah nasab Mbak Alawiyah gitu. Jadi nasab Mbak Alawiyah yang sudah disusun secara akademis yang sudah disahkan oleh kalangan para pakar nasab ya gak boleh dibuat gaya-gayaan gitu loh. Bang Umar itu juga konten kreator lah Bang Haji ya kan. Ngecari konten mana nih yang menarik nih? Mana nih yang viral nih? Biar supaya apa ya? Supaya booming kan gitu. Bang Umar juga tahu itu Bang Haji. Jadi kalau misal Bang Haji pengen tahu tentang seluk beluk edukasi lah. edukasi terkait masalah nasab Mbak Alawiyah ya. Bang Haji datang ya kan silaturami ke Robito Alawiyah ketemu sama ketuanya ya kan. Habib Asegaf nanya terkait polemik nasab. Pasti ya Habib Asegaf itu akan menjelaskan dengan detail. Dan pasti akan disertai dengan para pakar nasab yang ada di kalangan Robito Alawiyah. Baik para hewan vila, para mualim. Demikian konten yang saya buat untuk merespon narasi dari Bang Haji ketika membacakan surat dari Robito Alawiyah. Akhir kata dari saya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.